I will have Ibu Dr. Fadhil Latul Hikmah, SHLLM, from Faculty of Law, Gajah Mada University. Ibu Wiwi Awiyati, SHMH, from Faculty of Law, University of Indonesia. Ibu Ruri Oktaviani, SHMH, from Faculty of Law, Pancasila University. And the moderator for the first session will be Ibu Luhrina Apriyani, SHMH, as the Head of Academic Department, Faculty of Law, Pancasila University. In the second session of the event, we will have Bapak Dr. Roki Marbun, SHMH, from Faculty of Law, Pancasila University. Ibu Dr. Rika Anggreni, SHMH, from Faculty of Law, Pancasila University. And Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, SHMH, Faculty of Law, Indonesian Islamic University. And the moderator for the second session will be Bapak Haris Nugroho, SHLLM, as the Head of International Law Department, Pancasila University. Before we start today's event, please let us first read the rules. The first one, to all the honorable guests and participants, please turn on the video and also turn off the mic during the event. Second, the presentation and discussion sessions will be guided by our moderator, Ibu Luhrina Apriyani, SHMH, for the first session. And for the second session, will be Bapak Haris Nugroho, SHLLM. Third, for all the honorable participants, please fill in the presence given by the comedy via the chat box. And now, we will hold a photo session. To all the honorable guests and participants, please open your camera so we can take the photograph. We would like to ask for help from the technician to give the signal. Ibu Anggi, would you like to take our photo on the first session first? Stand by, please. One, two, three. Okay, done. Thank you very much. Thank you, Ibu Anggi. And now we'll be entering to the main agenda. The presentation by the speakers will be guided by Ibu Luhrina Apriyani. We would like to remind all participants to continue to comply with the rules. To Ibu Luhrina Apriyani, SHMH, we would like to kindly invite you to guide the event. The screen is yours, ma'am. Thank you, Ibu Dian Purwaningrum, and Mas Pazra for the deliverance. Good morning, distinguished speakers, guests, and participants. Let me once again welcoming you to the second day of International Symposium on Human Rights and COVID-19, Understanding the Role of Clinical Legal Education in Asia and Lessons from Europe and the Launching of Legal Clinic Faculty of Law Universitas Pancasila. My name is Luhrina Apriyani, your moderator for today's discussion. Yesterday, the Dean of Faculty of Law Universitas Pancasila has launched the legal clinic. In his introductory remarks, he emphasized that clinical legal education is a process of learning with the intention of providing law students with practical knowledge, skills, values, in order to realize legal services and social justice, implemented on the basis that teaching methods are interactive and reflective. On that objective, today we have three speakers whom the competence and expertise will bring us to a further discussion on legal clinical education, its concept, and implementation in their respective institution. Before we proceed, I kindly ask to all guests and participants to comply to these following rules. Please mute your microphone during the discussion. Its speakers will be given 15 to 20 minutes for presentation. Okay. Questions and answers will begin after all the three speakers present their presentation. Any questions on that matter, please write your questions in the chat box, or you can use the raise hand feature. Ladies and gentlemen, without further ado, let's start our discussion. As the first speaker, we have Ibu Wiewi Awiyati SHMH from Faculty of Law Universitas Indonesia. Ibu Wiewi Awiyati SHMH from Faculty of Law Universitas Indonesia, where she is working now as a lecturer. She also have a long professional experiences, such as the Vice Head of Managing Board, Tifa Foundation. Ibu Wiewi, the screen is yours. Thank you very much, Ibu Rina. Good morning, distinguished ladies and gentlemen. Allow me to share my screen. Okay. Yes. First of all, I'd like to thank you for the opportunity to learn and share in the International Symposium on Human Rights and COVID-19 on the subtopic Understanding the Role of Clinical Legal Education in Asia and Basin from Europe. Wow, this is a very interesting forum. I'd also like to congratulate Pancasila University on its 55th anniversary. Yeah, the organizing committee actually asked me to share our little experiences in related to the strict law education, international cooperation, and challenges. Please allow me to focus on the international cooperation related to the implementation of the clinical program due to the also limited time that I have for this session. For this presentation, I would like to pick the title through the strict law clinic, student helps communities in two countries. Faculty of Law, University of Indonesia, started a legal clinic program and made it as a part of the curriculum in 2014 with the support from the USAID to the SGA Foundation. And currently, we have eight legal clinics, civil and criminal law clinics, women and children, anti-corruption, mediation clinics, legal drafting, environmental law clinics, as well as street law clinics. Especially for this street law clinics, the Faculty of Law has collaborated with the Faculty Undang-Undang University of Malaya, Malaysia. I like also to share a little bit about the recruitment process. During the recruitment process, there are three steps that students must follow. They have to submit. First, they have to submit the application form, and then they must follow the written tests. And finally, they have to meet face-to-face to pass the interview with the supervisor. Bear in mind, this is the normal situation, the past normal situation on the recruitment process. And legal clinics actually over every semester. We promote all the clinics through what we call a clinic fair, where the senior or the alumni will share their knowledge and experiences when they took clinic courses. Every semester, we only accept eight students, maximum eight students for every clinic program. Of course, it depends on the capacity and availability of each program, the supervisor on each program. But learning from the process, every semester, we have to deal with the number of students who is applying to join the course. Actually, each course equivalent to a two-credit semester. We also develop a partnership, cooperation with several institutions, for example, court, government, anti-corruption commission, NGOs, advocate, where the student can work real and gain real experience during this course program. International cooperation through student exchange. As I mentioned earlier, Faculty of Law University of Indonesia Street Law Clinic developed a collaboration with the Faculty of Undang-Undang University of Malaya. Every semester, we resend and receive approximately 10 to 15 students, and they will stay around two weeks in each country. Before the program started, the delegation developed their action plan, sharing through email, conference call, regarding to the themes, the location, and also the detailed activities. The pandemic situation is not stopping the student from both countries to continue what's so-called the exchange program. They use the online facilities to conduct their initiatives, starting also from planning, designing, implementing, and conducting evaluation together. I would like to share a video which show us how the student involved in the program. I hope this video can cover all my presentation. This is when the student from UM visit us in Dato. to the library. the second one I felt for you. My regret was in the one who loved me for who I can't go back to. Walking through all the dust and reuse a frame of past we simply left pain. When I don't close the door, waiting a chance selamat menikmati 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 ibu Ruri Oktaviani selamat menikmati 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 Government tries to make a formulation in the face of the new normal area in the learning, because the government is driving force for the fulfillment of the right to education as mandat in the law, so that the policy issue by the government are severely affected to online in education. Without further ado, I'll try to present the result of my research on fulfilling the right, fulfillment of the education right as human rights during the pandemic COVID-19. It won't move, okay. Before I discuss about the fulfillment of the education right as human rights during the pandemic COVID-19 in Indonesia, I discuss about the fulfillment on the right to education in the COVID-19 period. Of course, I tried to give an idea of the background of my discussion this time. Sorry, I'll stop. First, let me note all the slides. Okay. I'm going to... Sorry for the interaction. Okay. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights Convention on the Rights of the Child and also Enriched in the Declaration of Human Rights as a Fundament. Fundamental Human Rights. In general overview in national legislation, the right to education is implied a preamble of the 1945 Constitution, and also Article 31, Paragraph 1, and also describe the law on human rights, and also describe the law on the national education system. In history, starting in March 2020, the education sector was closed due due to the COVID-19 virus outbreak, with an increasingly widespread action of prevention. So that our education sector through distant learning. What does fulfillment mean? And then, I need to emphasize the definition of fulfillment, which I take from the Great Dictionary Indonesian. If I can interpret the word fulfillment, which among other things is a way, or process, or fulfill, then in my presentation, I need to discuss what the Indonesian government has done for granting on the right to education in this COVID-19 period. In my opinion, it's not enough that only government is present in fulfilling the right to education. It is necessary to join hands with related institutions, schools, universities, and elements that would not be forgotten as the presence of their parents. What's the right to education? What's the right to education? Human rights declaration are the basis of law in very basic international law. So the declaration is a guideline for human rights arrangement. If we look at the definition of the right to education in declaration, it is clear that the reduction needs to be emphasized the fulfillment of the right to education. There are noble values that must be developed in the government by making policies, educators, and facilitator and student. I try to elaborate. I describe this in my presentation, Universal Declaration of Human Rights, and also International Covenant and Economic Social Cultural Rights, and also Convention on the Rights of Child. I try to elaborate in detail so that we could all know that the provision of international law governing the right to education have the same reduction, although different international treaties. Let's look at the right to education in Indonesian national law. So my main concept in national legislation, as I mentioned before, in preamble of the 1945 Constitution, Article 31, Paragraph 1 in 1945 Constitution, the law on the human rights and the law on the national education system. We can see that the provision of the right to education are also in the line with the instrument of international law that have been certified. See, preamble of the 1945 Constitution, and I highlight in red, educated the life of the nation, mencerdaskan kehidupan bangsa, and also describe Article 31, every citizen is entitled to an education, and every citizen must attend basic education, and the government is obligated to finance it. And also, the law on the Republic of Indonesia number 39, and also the law on the Republic of Indonesia number 39, about human rights, and also the law on the Republic of Indonesia number 39, about human rights. And also Article 5, and also Article 5, and also Article 7, parents be a part of a right to education with their child, and also government and local government have the right to direct, guide, assist, and supersive the implementation of education in accordance with applicable laws and regulations. We can see how government programs in order to fulfill the right to education. First goal. First goal. In I research this paper, the Indonesian government has implemented the primary to high school education in public school free, gratis. Next. Next, second goal. Next, second goal. The government government has created an assistant program in education sector by issuing a smart Jakarta card, atau yang kita sebut Jakarta, Kartu Jakarta Pindah. The third goal. The third goal. The government also created the smart Indonesia card program, which aims at students to college to be able to charge students by using the card. For information, Pancasila University is one of the private universities that accept students through the smart Indonesia card, atau kita yang lebih part of Indonesia pintar. Not all private universities offer this program. And I'm very proud that Pancasila University is part of fulfilling the right to education. This is a government program. Maybe the student and my colleague, we know about Kartu Jakarta Pintar, and also Kartu Indonesia Pintar. For more information, you can access the web. Also, I'm trying to searching about the government policy in 2021 in education area. Learning policy in COVID-19 pandemic. We see the government still pay attention to the mechanism of how the right to education to remain optimal. Principle of education policy in time. The health and safety student, educator, family, and community education personnel is a top priority in establishing learning policy. The growth and development of learner and psychological condition are also considered in fulfillment of education, educational services during the COVID-19 pandemic. The government implement various policy in initiative to deal with learning constraint in the COVID-19 pandemic. Revision of Surat Keputusan Bersama for minister. Revision of Surat Keputusan Bersama for minister. Revision of Surat Keputusan Bersama for minister to adjust policy learning in the current pandemic era. And also announced to emergency curriculum. School are given the flexibility to choose a curriculum that suits student learning needs. And also initiative and other solution. Why does the government regulate learning? Because the government and all layers understand that the teacher and lecturer cannot be replaced by anyone. Emotional closeness to student is part of the right to education and psychology perspective. Face-to-face learning school is a law for green zone and yellow zone. We can look my slide for areas in the orange and the right zone is still prohibited to travel face-to-face in education units. Schools are in this zone, continue their journey from home. BDR itu belajar di rumah. In addition to green zone, educational units in the yellow zone can be allowed to conduct face-to-face learning in consideration of health risks. They are not much different from the green zone. As we know, determination zoning is data conduct for district link. Of course, task force data for small island. You can access and also regulate for free zone and yellow zone face-to-face learning for PAUD into a delay of two months after other level because they are not ready to vaccine, not yet. Different from high school, junior high school, and elementary school, and university also. Okay. Emergency curriculum is simplification of basic competence and reverse to 20-30-curriculum. Ladies and gentlemen, it's emergency curriculum. Education unit, sekolah, schools, can choose from three curriculum implementation option. Stick with the national curriculum, tetap dengan curriculum 2013, or use emergency curriculum. And we know emergency curriculum is as a model, and this model created by competence from government in Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. And also, they simplify the curriculum independently, melakukan penyedahanaan kurikulum secara mandiri. They can choose. Next. How about university? Face-to-face learning at university level has also been appealed by the government, but still see the profession that I have said about the red, green, and yellow zone. I ask a lot of questions to my students, prefer offline or online. So many various answers. I think they start to comfortable to online and between they choose offline because they want to discuss indirect with a teacher or lecturer. Not least, of course, with the government effort in fulfilling the right to education in the new normal era. The government offers the MBKM program where students independently choose their own activities. The MBKM program is a government innovation in fulfilling the right to education at the university level so that the student not only get knowledge in college, but they can directly into the community as an experience before they graduate. The faculty of law in the semester running the MBKM curriculum where the faculty of law receive a grant MBKM program and not stop there. Faculty of law Pancasila University also receive BKM program Kompetisi Kampus Merdeka and this activity today symposium today activities from MBKM and PKKM series. The closing word I'm trying to take a note. Education is everything. Education is your power. Education is your way in life for whatever you want to do. Education is the passport to the future for tomorrow belongs to those prepared for it today. Thank you. Thank you, Ibu Ruri, for your excellent presentation on the fulfillment of educational rights as human rights during the COVID-19 in Asia. We should remember that education is our passport. we can discuss further about this topic in the question and answer. Now we are moving on to the last but of course not least speakers. We have our third speaker Dr. Dr. Roki Marbun SHMH. He is a lecturer in Universitas Pancasila. Today he will present his research with the title of Civic Mindedness as a Legal Culture for Legal Interpretation from Law Information a Study of Symbolic Domination and Thichotomy Relationship. Of course we cannot wait for your presentation. Dr. Roki I hope you are ready. You ready? Dr. Roki Marbun? Ya. Okay. You have 15 to 20 minutes to present your presentation. The screen is yours. Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya mohon maaf menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Supaya lebih atractive. Suara saya kedengeran ya Mbak Rina? Kedengeran tapi agak putus-putus nih Bang Roki? Sekarang? Sekarang? Nah oke. Sekarang sudah oke. Sudah oke. Ya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi menyelang siang kepada anak-anak bicara dan dosen serta anak-anak dosen dari kampus lain dan asiswa. judul awal saya tadi yang sudah dikatakan oleh Mbak Rina Pacific Mindedness as Legal Culture tapi di akhir tadi ini saya merubah pikiran. Legal Culture saya ganti dengan habitus karena budaya hukum bukan salah satu bidang studi yang saya dilupi artikel ini dikonstruksikan dari berbagai macam artikel yang sudah pernah saya buat bersama teman-teman salah satunya adalah prop Denny dari UTM Leo Alhamdulillah adik hari ini dan juga ada Mbak Rina dari Jember juga ikut bersama saya menulis yang perlu dipahami terlebih dahulu pertama lanskap dari pemikiran saya terhadap tema hari ini walaupun temanya lebih spesifik ke human right tapi bagi saya ketika berbicara hukum itu sebenarnya input di dalamnya adalah human right apalagi berbicara hukum acara itu sudah pasti bersinggungan dengan human right karena landasan filosofis di Puhak dikonsideran menimbang grup A itu human right menjadi salah satu landasan filosofis human right yang berbasis pada Pancasila dan landasan Pancasila hanya saja kemudian saya sebelum masuk kepada inti dari persoalan perlu saya sampaikan lebih dahulu bahwa hampir seluruh penelitian saya itu di awal lebih kepada interdiscipliner jadi walaupun saya orang pidana tapi dikarenakan saya tidak dibesarkan oleh guru besar pidana saya banyak belajar dari orang filosofat orang ATN dan bahkan orang perdata saya juga banyak belajar makanya pola pikirnya agak sedikit berbeda sehingga artikel-artikel saya juga di awal-awal 2014 sampai 2017 itu lebih banyak menggunakan interdiscipliner dari hukum pidana digabung dengan ATN Han filsafat bahkan perdata juga masuk saya kaji di dalam tapi kaitan dengan hukum acara pidana nah ini menjadi penting untuk saya paparkan karena saya memiliki keyakinan berbasis pada pandangan dari Paul Stotten dan Utrecht bahwa di dalam ilmu hukum yang memuat cabang-cabang hukum itu saling keterkaitan ada ada benang merah diantara cabang-cabang hukum nah saya mencoba untuk berjalan di benang merahnya itu mana kaitan-kaitannya tujuannya tetap kepada Hal ini kenapa saya tabelkan artikel bukan dalam konteks mau pamer enggak ya tapi karena keseluruhan pemikiran saya memang saya pecah-pecah jadi beberapa pemikiran kemudian yang perlu kita pahami kalau berkaitan dengan acara bahwa dari 2014 sampai 2017 saya menekuni pemacara dengan pendekatan interdiseklinar ternyata saya melihat dalam ranah praktek kajian-kajian itu tidak tidak saya masih merasa tidak utuh oleh karena para penegak hukum ini dalam konteks praktek peradilan pidana itu seringkali melakukan penafsiran-penafsiran yang tidak bisa dijangkau oleh norma hukum nanti saya akan tunjukkan tindakan-tindakan apa yang tidak bisa dijangkau oleh hukum Indonesia sehingga saya melakukan satu kajian ulang jadi kajian ulang terhadap landasan teleologis dari hukum acara itu sendiri yang termuat di dalam konsideran menimbang huruf C kalau kita baca konsideran menimbang huruf C sebenarnya ada ada kata yang hukum pidana tidak mampu menerjemahkan itu bahkan ilmu hukum tidak mampu menerjemahkan itu nah disini saya sengaja saya bold kata attitude kalau dalam bahasa Indonesia sikap jadi UHB itu memang ditujukan ada dua ada dua tujuan dari yang pertama agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya itu tujuan tujuan pertama tujuan kedua dari KUHA adalah melakukan pembinaan sikap terhadap para penegak hukum berdasarkan fungsi dan uberan nah ini yang kemudian saya melakukan pengajian ulang bahwa ternyata ilmu hukum itu tidak punya konsep untuk menerjemahkan apa sih yang dimaksud dengan sikap jadi ilmuwan hukum itu seolah-olah mengandaikan begitu saja bahwa ketika penegak hukum itu sesuai dengan fungsi sesuai dengan wawenang maka sikapnya sudah benar nah ini yang justru menjadi permasalahan bahwa ternyata di dalam praktek praktek hukum pidana ternyata banyak apa lika-liku atau trik yang yang mewarnai fungsi dan wawenang tersebut pemaknaan ulang ini kemudian memperkenalkan saya kepada ilmu psikologi ilmu psikologi itu justru bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan sitam nah ternyata menurut ilmu psikologi sitap itu terdiri dari tiga komponen yang pertama adalah komponen kognitif komponen ini berfungsi untuk kita berpikir dan beropini jadi kalau kita bisa berinterpretasi melakukan berpikir memuat berpikir ini komponen kognitif yang bergerak kemudian komponen efektif ini kaitannya dengan perasaan dan emosional nah ini yang kalau orang pidana selalu mengatakan perasaan dan emosional gak boleh bermain karena biasanya berpikir secara legalistik tapi sebenarnya sikap itu juga sudah ada komponen efektifnya dan menjadi satu dalam diri kita nah kita orang hukum pidana membunuh komponen itu komponen itu gak ada padahal itu manusia gak utuh kalau gak ada komponen itu nah yang menariknya lagi menurut imum psikologi efektif komponen ini justru berkaitan erat dengan kedekatan kita atau keinginan kita untuk memiliki kepuasaan jadi kalau orang sudah memiliki jabatan tertentu kemudian bersikap sebagai layaknya birokrat itu komponen yang afektif yang bekerja dan itu selalu dikeluarkan dalam bentuk bahasa nah karena penterjemahan dari psikologi ini bersinggungan dengan bahasa yang kemudian membawa saya kepada penelitian yang saya kaitkan dengan filsafat bahasa nanti ada filsafat bahasa nah terakhir ada komponen komponen yang membuat manusia untuk berperilaku tertentu kecenderungan berperilaku tertentu nah tiga komponen ini yang tidak bisa dibahas oleh ilmu hukum itu yang menyebabkan saya untuk lompat dari interdisipliner ke multidisipliner dengan menggandeng filsafat hermenetik teori kritis dari maghap perangkut filsafat bahasa dan ilmu komunikasi itu sendiri nah terkait dengan sikap tadi kalau kita jabarkan ke dalam tahapan dalam hukum acara pidana ini tetap kerangkanya kerangka human rights walaupun saya enggak pakai teori-teori human rights human rights itu kan sebenarnya tujuannya ada empat kalau saya tidak salah to fulfill to respect to protect satu lagi saya lupa tapi kerangkanya tetap seperti itu nah kalau kita bagi kerangka praktek peralian pidana itu ada tiga ada investigation persecution penuntutan dan court atau pengadilan dari tiga tahapan ini sebenarnya ada satu konsep yang meliputi ketiga-tiganya konsep itu kita kenal dengan istilah serangkaian tindakan jadi kalau penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik ya penuntutan serangkaian tindakan penuntut dan court itu masuk kepada serangkaian mengadili mengadili sebagai serangkaian tindakan menerima memeriksa dan memutus serangkaian tindakan jadi serangkaian tindakan ini ada di tiga tahap cuma permasalahannya ketika melakukan serangkaian tindakan itu kita tidak menyadari bahwa ternyata setiap tindakan itu selalu diikuti oleh ucapan selalu diikuti oleh tindak tutur kalau dalam bahasa bahasa disebutkan tindak tutur tindak tutur ini atau speed of act ini mewarnai seluruh tindakan penyidik jaksa dan hakim di pengadilan dan mereka memiliki kesadaran diri bahwa tindak tutur itu bukan objek dari pra-peradilan jadi kalau kalau hakim ngomong kasar jaksa ngomong kasar penyidik ngomong kasar itu enggak bisa digugat dari prafit paling kita hanya bisa masuk ke rana etika penyidik ke propam jaksa ke jamwas hakim ke kaya cuma enggak ada dampaknya enggak ada dampaknya artinya perlindungan hukum dari orang yang diperiksa itu tidak bisa dilindungi dengan dihukumnya para penegak hukum secara etik jadi walaupun hakimnya nanti ketahuan terima suap bisanya atas memutuskan suatu perkara tapi putusannya enggak bisa dibatalkan karena hanya bisa diajukan banding atau kasasi tapi tidak bisa dibatalkan nah sehingga ada banyak hal yang 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 perlu kita cermati dalam konteks hukum acara pidana sebagai perlindungan HAM dan perlindungan hukum kalau Anda lihat ini adalah ruang penyidikan ruang penyidikan di kepolisian saya menemukan suatu artikel yang menarik di Amerika itu judul aslinya saya lupa tapi intinya adalah membangun ruang peradilan berdasarkan teori arsitektur dan teori ilmu hukum jadi bagaimana ilmu hukum berpadu dengan teori arsitektur untuk membangun suatu ruangan yang anti korupsi itu di luar negeri sudah sebegitu itu juga menjadi satu bahan saya kenapa saya melakukan motif nah di ruangan penyidikan ini ini kalau kita pasangkan dengan kukab kita klopkan dengan kukab hanya satu asas yang menaungi disini yaitu asas bebas dari tekanan artinya penyidik tidak boleh melakukan pertanyaan menjerat penyidik tidak boleh memaksa penyidik hanya itu tapi kalau Anda perhatikan ke ruang penyidikan kalau yang dosen yang belum pernah turun praktek nanti sekali-sekali masuk ke ruang penyidikan dilihat sebelah sini lagi diperiksa sebelah sana lagi diperiksa yang satu marah-marah nah yang satu itu penyidikan satunya menggunakan event temannya penyidik marah-marah untuk menekan orang yang diperiksa itu jawabnya yang benar kalau jawabnya salah nanti kayak dia dimarah-marah jadi penekanan secara pesikis itu ada dan tidak terbahas di dalam kukab kukab hanya membahas mengenai wawanan wawanan itu pun tidak semua wawanan bisa digugat melalui pra-peradilan hanya wawanan yang berkaitan dengan upaya paksa saja tapi ketika orang dipaksa untuk menjawab dengan intonasi yang berbeda gestur yang berbeda model komunikasi yang sifat yang instrumental sehingga dia menjawab dengan cara yang yang tidak dia inginkan itu menjadi satu perugian walaupun di pengadilan dia bisa cabut ya keterangannya dalam BAP bisa dicabut tapi ketika dia mencabut keterangan dalam BAP itu sudah menanti satu pasal berarti Anda memasukkan keterangan palsu waktu penyidikan nah ini kan dilematis pasal ini satu sisi ini kita coba untuk apa namanya memageri memageri para saksi tersangka dan terdakwa dalam memberikan keterangan secara bebas dengan memberikan norma baru misalnya bahwa keterangan itu bisa dicabut di ranah pengadilan tapi rupanya ada pasal lain yang intip yang bisa digunakan oleh hakim dan jaksa artinya kalau kita mencabut keterangan dalam pengadilan Anda akan Anda akan diintip oleh pasal keterangan palsu nah itu persoalan saya harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu civic mindedness civic mindedness ini saya ambil dari ilmu psikologi dan juga dari mata kuliah warga negaraan sebenarnya artinya itu adalah menganggap hal-hal yang ada di dalam suatu institusi untuk kepentingan bersama sebagai suatu hal yang baik jadi tidak pernah ada perdebatan ketika institusi itu menginginkan atau atasan menginginkan itu sebagai satu hal yang baik dipandang sebagai hal yang baik tidak ada perdebatan nah ini yang menurut menurut Adorno dan Horkheimer dalam ranah teori kritis di Jerman disebut sebagai myth of modernity mitos modernitas hal-hal yang tidak bisa dibantah tidak bisa dikritik hal-hal yang dianggap sebagai sesuatu yang benar nah ini yang saya sebut sebagai civic mindedness nah kemudian karena fenomena-fenomena seperti itulah saya bersama rekan-rekan problemi ya terutama membangun berbagai pemikiran ini penelitian yang saya lakukan dan di tahun 2018 sudah mulai memasuki ranah multidispliner dengan meminjam konsep-konsep dari filsafat bahasa filsafat terminetik filsafat komunikasi untuk menjelaskan fenomena yang muncul dalam ranah praktek yang tidak diakomodir oleh tutup baik dalam bentuk artikel maupun dalam bentuk nah ini adalah artikel di 2019 sampai 2020 saya percepat aja biar langsung semuanya semuanya sudah sifatnya multidispliner dan kemudian ini artikel di tahun 2021 semuanya ada sekitar sekitar 16 juga bersifat multidispliner untuk menerjemahkan tindakan-tindakan di luar wewenang dan ucapan di luar wewenang nah ini yang kemudian kami coba bangun konstruksinya dan pada akhirnya kita mendapatkan suatu suatu apa namanya suatu unsur yang disebut sebagai civic mind itu yang adalah hal-hal yang mempengaruhi yang mempengaruhi seorang penegah hukum dalam membuat suatu interpretasi disini ada pelatihan training ada keilmuan kemudian ada budaya institusi ada perintah atasan kemudian ada juga penyerapan anggaran negara nah di satu sisi ada kepentingan pribadi ada juga kepentingan untuk naik pangkat dan jenjang karir semuanya menjadi satu background knowledge kalau dalam bahasanya Gadamer disebut sebagai hinder ground vision latar belakang pengetahuan latar belakang yang menyebabkan kenapa dia bertindak seperti itu di dalam ranah penyidikan ada beberapa tindakan yang sudah dipublish oleh teman-teman LSM walaupun tidak pernah dikaji konsepnya tapi hanya mempublish misalnya menakut-nakuti menakut-nakuti seorang yang ditahan agar tidak menggunakan pengacara itu yang pertama yang kedua juga misalnya mengusir pengacara dari ruang penyidikan dari apa dari ruang penyidikan sorry di ranah penyidikan jadi lawyer itu bisa diusir bisa diusir dari ruang penyidikan kalau dianggap mengganggu padahal tadi saya katakan di dalam ruang penyidikan hanya satu asas hukum yang bisa kita pakai yaitu asas bebas dari tekanan karena lawyer itu akan menjaga terhadap pasal 52 memberikan keterangan dengan bebas pasal 117 ayat 1 dan ayat 2 memberikan keterangan berdasarkan kata-kata dari si terperiksa kemudian pasal 166 tidak boleh memberikan pertanyaan yang menjerat dan menjebak itu yang dijaga oleh lawyer tapi kalau kita protes itu diusir pengusiran itu bukan objek dari pra-peradilan itu bermasalah dalam konteks ham itu bermasalah kemudian dalam konteks kepentingan pembelaan bagi tersangka tidak diberikan kopi dari berita acara penurut tersangka juga yang terakhir ini yang paling penting menurut saya penyidik itu bisa mentafsirkan sendiri alat bukti sesuai kepentingan mereka walaupun kita sudah memberikan alat bukti secara seimbang itu ada satu case di Jakarta alat bukti dari tersangka itu tidak dipertimbangkan hanya alat bukti dari pelapor itu banyak terjadi seperti itu kemudian dalam ranah penuntutan sama ini dengan penyidik ini tindakan-tindakan di ranah penuntutan juga sama di ranah hakim di ranah pengadilan pun seperti itu yang lebih bahaya justru ini nomor satu tidak bisa mengajukan banding ataupun kasasi nanti hukumannya diperberat nah itu permasalahan yang muncul di dalam tingkat peradilan nah ini konsep yang kita bangun ada konsep trikotomi relasi yang kami konstruksikan dari Michael Cuppe Habermas dan Anthony Gramsci tapi kemudian saya gabungkan lagi dengan konsepnya Pir Burdo mengenai simbolik domination ada habitus habitus itu penyerapan nilai-nilai sebagai satu hal yang baik berdasarkan modal dan arena pertempuran battlefield namanya untuk mengeluarkan doksa jadi tindakan-tindakan yang di atas tadi jangan menggunakan pengacara nanti hukumannya lebih tinggi itu doksa diproduksi berdasarkan kekuasaan nah itu yang terjadi dalam ranah praktek akhirnya dalam civic mind itu adalah satu yang pertama karena sistem kita ada penyerapan anggaran negara jadi kalau nggak P21 nggak dibayar penyini kalau nggak nuntut nggak dibayar kejaksanya nah kemudian ada target yang ditetapkan narkoba itu dalam flores harus empat target narkoba yang ditangkap jadi terkadang sembarangan aja nangkapnya nah kalau di kepolisian ada peraturan kepolisian money follow function ini kelihatan disini jadi kalau fungsinya nggak berjalan nggak dibayar kemudian ada hubungan antar institusi ini dulu pernah terjadi kejaksaan nggak mau P21 pintunya dipalangin sama polda ditutup nggak boleh keluar akhirnya P21 nah pada akhirnya memang ini terakhir ya kesimpulan bahwa dominasi simbolik itu berasal dari suatu doksa doksa itu merupakan produksi pengetahuan yang dibuat oleh para penyidik para penuntut dan hakim untuk untuk menjadikan masyarakat itu tidak mampu bertindak secara kritis lawyer tidak mampu bertindak secara kritis jadi civic mindedness itu adalah aspek kepentingan yang harus digalami dan kemudian harus dirumuskan dalam norma dalam hukum acara dan kemudian harus dibuat upaya hukumnya karena selama ini nggak ada itu upaya hukum itu hanya berkaitan dengan penangkapan penahanan penyitaan penggeledahan dan penetapan tersangka hanya itu tapi kalau Anda diperiksa dengan mata melotot dengan mukul meja itu nggak ada upaya hukumnya kecuali etik hanya sampai situ tapi perkara jalan terus nah itu yang persoalan yang harus kita sebenarnya dari simposium ini harus bisa membuat suatu resum yang kemudian bisa diberikan kepada negara agar merubah segera hukumnya baik saya rasa cukup sampai disini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke thank you dr roky for the comprehensive presentation we used to call him bang roky in faculty of law of universitas pancasila ladies and gentlemen now we are to the questions and answer session you can use the raise hand feature or you can write the questions in the chat box and you may deliver the questions in Bahasa Indonesia silakan Bapak Ibu if you have any ok we have here Muhajir raising his hand Muhajir, can you mention your name and whom to the to the questions addressed to ok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhajir dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila saya ingin bertanya kepada Ibu Wiwik Ibu Wiwik tadi menjelaskan bahwa dalam hal recruitment mahasiswa untuk ikut dalam kegiatan street law ada tahap application written test sama interview lalu dalam setiap tahapnya apa yang menjadi indikator dalam melakukan recruitment tersebut terima kasih thank you Muhajir for the questions the question is addressed we okay here's some questions in the chat box from Indriana Indriana would you like to would you like me to read your questions or would you like to deliver it by yourself Indriana okay there is no answer so I guess I will I will write the questions from okay she cannot open her mic I would like to ask to Ibu Ruri but this question goes to Ibu Ruri Octaviani earlier you convey about right of education based on the regulations then what is your opinion regarding the right of education during the pandemic especially for carrying out legal clinic activities are legal clinic activities effective if they are carried out online thank you Indriana Ibu Ruri the question goes to you is there any questions from the participants okay while waiting for other participants to deliver their questions I would like to ask Ibu Ruri to answer the questions from Muhajir Ibu Ruri silakan thank you Ibu Rina since the question in bahasa is it possible for me to answer in bahasa or should I answer in English of course you may to answer it in bahasa Indonesia Ibu okay thank you very much ya Pak Muhajir terima kasih banyak atas pertanyaannya betul sekali memang ada tiga tahapan dalam proses recruitment we have three stages of recruitment kita punya tiga tahapan dalam recruitment yang pertama adalah mereka harus mengisi application form dimana dalam application form itu terdapat beberapa komponen termasuk yang pertama adalah mereka sudah semester berapa kemudian yang kedua disitu dia kita mintakan dia tentang apa status dia kemudian yang kedua adalah mengenai dia sudah berapa semester lagi dan juga berapa SKS yang dia miliki kemudian yang ketiga itu kita ingin tahu yang paling penting adalah tentang motivasi mereka jadi kita minta dia akan menuliskan sedikit resume tentang mengapa mahasiswa ini tertarik untuk mengikuti program klinik dan dalam formulir itu juga dinyatakan dengan jelas klinik apa yang akan mereka pilih dari delapan klinik yang ada nah dari situ kemudian mereka akan masuk pada tahapan tes tertulis pada tahapan tes tertulis kita sudah lihat mereka mau memilih di klinik yang mana kemudian kita minta mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bidang klinik yang dia pilih karena ini penting untuk mengetahui sebetulnya seberapa mereka memahami kedalaman pemahaman tentang materi tersebut nah ketika dua tahap ini sudah lewat kemudian baru tahap ketiga tahap ketiga ini adalah tahap wawancara dimana dalam tahap wawancara ini akan lebih ditekankan kembali kalau dalam street law klinik kami akan melakukan wawancara dalam bahasa Inggris mengingat kami akan melakukan student exchange di masa sebelum pandemi dimana kemudian akan terjadi interaksi fisik kami juga meminta mereka untuk memberikan nilai to fall terakhir dengan standar minimum sebetulnya tadinya 500 kemudian kita toleris sampai dengan 475 460 maaf kurang lebih seperti itu Pak Muhajir mudah-mudahan menjawab pertanyaan thank you Ibu Pak Muhajir does it answer your questions sudah cukup terima kasih Pak Muhajir thank you Pak Muhajir now we go on to Ibu Ruri screen is yours Ibu thank you with 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 I think if you may terima kasih Indriana atas the question I would like to answer about regarding the right education during the pandemic especially for carrying out legal clinic activities. Yep. Legal clinic activities or clinic legal education is part of program PKKM. And we know we have commitment to be a part of the right to education, fulfill the right to education with inovasi-inovasi yang dibungkus dengan cash method and also team-based project. Is it effective to carry out in online? Why not? Karena selama ini my colleague, teman-teman dosen juga sudah memberikan pengajaran dengan dua sistem tadi, cash method dan team-based project, sehingga untuk lebih menggali lagi dan elaborate theory and practice in clinic legal education, pasti akan juga efektif spend 7-90% but I think it's not optimal, tidak mencapai optimalisasi. Tetapi kami sebagai tim PKKM juga berkomitmen bagaimana kita bisa mendeliberate atau deliver mahasiswa-mahasiswa itu bisa menggali potensi-potensi mereka di klinik hukum yang sudah kita launchingkan kemarin. Sehingga jawaban saya adalah optimis kehadiran legal klinik ini bisa menjadikan shape of thing, critical thought also in confidence and how to work as a team and they can practice before menjadi mahasiswa penggerak istilahnya seperti itu untuk adik-adik mereka dan dengan cara online why not? Thank you. Thank you Ibu Ruri Indriana I hope it answer your question Mbak kalau nanya sedikit lagi boleh gitu Mbak? Of course of course Ibu Ruri kan menurut Ibu Ruri ini selama Ibu apa namanya menyampaikan materi secara online dan segala macam nah menurut Mbak Ruri itu kualitas mahasiswa jadi menurun atau enggak sih Mbak? Terus kalau misalkan apakah dihadirkannya legal klinik ini jadi apa ya bertujunya juga untuk meningkatkan kualitasnya mahasiswa gitu Mbak? ya thank you thank you Indriana for a second question to fulfill right to education is not only obligation of economic government university faculty and also as a mother and also have to be part of merangkul my children also and not over tidak hanya itu saja student selama ini as long as I I teach with online online efektif kemampuan mahasiswa itu justru lebih curious kalau bahasa orang anak-anak sekarang milenial kepo keponya tinggi because karena mereka ingin lebih mengetahui lebih banyak mereka bisa mention dosen ini A X Z bagaimana metode pengajarannya remember maksudnya kita harus sebagai dosen kita juga harus hadir menyentuh secara virtual bonding is a part of psychology perspective I think kita gak bisa lengah beri tugas begitu saja tidak we have represent kemudian juga harus menyediakan waktu untuk mereka karena sebagai lecture is a part of fulfill right to education jadi Indriana yang I feel mahasiswa-mahasiswa saya tingkat kemampuannya lebih in over level yang saya rasakan seperti itu Indriana terima kasih Indriana okay thank you Ibu Ruri Indriana any further questions to Ibu Ruri cukup thank you Mbak Ruri Marina thank you Indriana we we are moving on to other questions we have here in the chat box from Lila Nur Rahma I would like to ask questions for Ibu Ruri what can legal education do to ensure human rights being fulfilled amidst the pandemic and how effective and impactful opening a legal clinic will be to ensure human rights Ibu Ruri I need to collect all the answers so is there another okay okay I think Ibu Ruri I would like to ask you to answer the questions from Lila okay hi Lila thank you for question hello mbak my name is Lila oh Lila okay okay I'm sorry what can you say Lila no problem ensure you miss the pandemic and how effective impact school upon opening okay uh we are from University of Pancasila also or yes okay uh to ensure human writing fulfill pastinya hak as hak mendapatkan pendidikan yang tadi saya bilang bahwa di dalam masa pandemi seperti ini kebijakan pemerintah memberikan kebijakan kebijakan tadi itu agar bisa efektif jadi Pak Menteri bilang itu ternyata realize it's not effective tidak optimal kalau secara online full sehingga pemerintah government create inovasi inovasi yang tadi saya bilang ya kemudian juga legal education pastinya juga klinik ini juga salah satu wadah ya satu wadah untuk menjadi bagian dari hak untuk mendapatkan pendidikan kemudian juga pendirian legal klinik yang pastinya saya rasa sebagai capaian salah satu capaian komitmen dari University of Pancasila especially faculty of law to ensure human right because right to education bisa dipenuhi dengan in many ways and also faculty of law commitment to be a part of ensure to ensure right to education I think is is my opinion Leah thank you thank you Ibu Ruri Leah is there any questions no thank you Mbak Ruri thank you Leah we have in our chat box okay first of all because it is an interesting so I already asked the committee whether me as a moderator can deliver a question and they say yes and this question goes to Ibu 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 would like to ask you because we are now as a legal clinic in faculty of law universitas Pancasila so we wonder what is the strategy to raise awareness of clinical legal education in faculty of law universitas Indonesia thank you Ibu 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 can answer my question thank you Ibu Rina I'm still having background in here is it clear my voice can you hear my voice clearly yes we can hear you clearly thank you well how we raise the awareness of legal clinic at UE first of all I think legal clinic is not a new thing Ibu yeah maybe we just use this as a new term legal clinic but we already start to develop like LKBH long time ago so basically LKBH is also a clinic a legal clinic so based on that situation I think the awareness of the faculty member as well as the student already quite clear about how we as a faculty member and the student can give our service to the community related to the legal issues and then as I mentioned earlier the USAID through the Asia Foundation this is like G2G international cooperation start to introduce the legal clinic terms of course at the beginning we are all of us confused what is the legal clinic how especially when they introduce street law hukum jalanan what is hukum jalanan and then we try to step by step discuss among ourselves and especially or surprisingly the student much more aware about this clinic issues because maybe they get information from the website from their colleagues or their relative who already study abroad something like that so they much more aware about this clinic and then they happy to have this clinic happen in their faculty so if I may say at the beginning of the clinic program we only receive like four five students and now every semester we have like 60 student application which we have to select a few of them which can enter our clinic program so so then also through the clinic fair so every semester we have like a clinic fair where we invite the senior to share about their experience not only related to the substance but also to the experience that they have during following the clinic I hope that can answer your question Ibu Rina okay thank you Ibu for answering my questions now we have Mohammed Alif Abimanyu in the chat box I think this question goes to all the speakers what can we do as someone with a low background deal or tackle this type of issue to decrease the number of COVID cases and increase the number of people getting vaccinated okay Alif asking this in the term of if they're right that correct Alif iya mungkin aku bisa jelasin maksud dari pertanyaan saya kalian mbak okay okay the screen is yours Alif make it brief okay okay thank you Mbak Rina okay so I would like to ask a question to all the speakers I would like to hear your perspective because as we all know the vaccine is out and getting vaccinated is a part of our human right getting healthcare and we getting vaccinated is not only to protect ourselves but also to protect people that cannot get vaccinated such as people who have autoimmune disorder and I don't know if you heard there's like a term called anti-vaxxers which is a community or individual who thinks that vaccine is not worth it or doesn't do anything that still think that the pandemic is a hoax and they think by them not getting vaccinated is a part of their human right so I would like to ask how do we tackle or how do we basically what approach do you think is the best to basically change their narrative about vaccine because if not people if there's a lot of people that still hasn't got the vaccine the pandemic wouldn't be decreasing the case of COVID so as someone with law background how do you tackle and what approach do you think is the best to deal with this type of issue thank you okay thank you Alif for the questions this is for all the speakers so whether Ibu Wiwi or Bang Roki or Ibu Ruri silakan Bang Roki to answer Muhammad Alif study my questions ya saya ini ya agak nangkap sedikit ini kadang-kadang mahasiswa bisa lebih inter dari dosen jadi intinya kan bagaimana tindakan yang seharusnya ketika ada kondidikasi yang sepatu terhadap antripaksim dan segala macamnya kan begitu ya saya lebih iya benar bapak fokus kajian saya itu tidak pernah mengarah kepada masyarakat masyarakat selalu berbelah dengan segala macam pengetahuan yang dia miliki dengan segala macam informasi yang dia miliki masyarakat berbelah fokus kajian saya selalu kepada pemerintah artinya begini kalau saya ambil contoh kita heboh-hebohnya mau mengesahkan rancangan AUHB itu kita bisa melihat banyak saling meme yang beredar mendeskritkan AUHB bagi saya ketika meme yang beredar terlepas dia hoax atau tidak hoax yang mendeskritkan AUHB maka sebenarnya menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan komunikasi publik membenarkan itu atau menyalahkan komunikasi yang sudah beredar artinya disini pemerintah harus bisa lebih aktif dalam menyeimbangkan informasi yang keluar karena sudah pasti kita sadari bahwa era digital itu kalau Jane Bordiat mengatakan kita masuk ke dalam era simulata era yang tidak nyata tapi dianggap nyata simpelnya begini seseorang yang pendiem dalam lingkungannya pendiem ketika dia masuk ke medsos dia menjadi sangat beringas nah itu yang perlu diwaspadai oleh pemerintah dan segala jajarannya untuk bisa mengantar informasi itu agar mencapai tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat jadi kalau pemerintah memiliki suatu politik hukum yang ingin mengatakan bahwa vaksin itu demi kepentingan masyarakat maka komunikasi terhadap vaksin itu penting itu harus digalakkan untuk untuk menyeimbangkan komunikasi yang akan merugikan justru bukan masyarakat banyak saya termasuk orang yang tadinya anti vaksin terus terakhir tapi anti vaksin saya bukan karena ilmu pengetahuan bukan karena vaksin itu jelek saya anti vaksin karena termakan hoax setelah vaksin ada yang meninggal banyak vaksin meninggal pemerintah tidak melakukan apa-apa itu tidak ada komunikasi publik yang muncul bahwa kalau kita bikin statistiknya secara kasat mata lebih banyak komunikasi yang menyebarkan setelah divaksin meninggal itu jauh lebih banyak dibandingkan komunikasi publik dari pemerintah oh enggak loh vaksin itu gini enggak jauh lebih banyak yang vaksin nah saya termasuk termakan vaksin akhirnya saya pun divaksin tapi karena mau berangkat jambing terpaksa 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 berarti benar itu hoax itu nah itu yang menurut saya komunikasi itu yang perlu dibangun dari dari sisi pemerintah untuk menandingi komunikasi komunikasi yang sifatnya hoaxan itu mungkin dari saya thank you bang roky next answer will come from ibu wiwi ya oke thank you alif mungkin saya menyambung saja ya allow me to answer in bahasa indonesia follow up what roky mentioned earlier artinya benar sekali saya akan mencoba menjawab dari perspektif klinik hukum jadi ini juga mungkin nanti tadi apa sedikit merespon yang disampaikan oleh mbak andriana ya jadi dalam klinik hukum ini cukup menarik karena salah satu media yang bisa memubah pemikiran orang itu adalah melalui komunikasi saya setuju banget dengan pak roky tadi jadi tanpa adanya komunikasi dan counter komunikasi maka apa yang tadi dianggap hoax akan terus ada dan komunikasi yang baik itu juga bisa mengubah perspektif dan mindset seseorang dari yang tidak percaya menjadi percaya tergantung ya percaya menjadi positif negatif atau negatif positif tapi intinya bisa mengubah pemahaman persepsi bahkan perilaku orang nah dalam klinik hukum di kami di pautas hukum ini kami mencoba untuk memahami bahwa generasi sekarang ini generasi rebahan artinya generasi rebahan itu dengan dia tidur-tiduran pegang HP dia bisa menginfluence banyak orang nah inilah yang kemudian kami apa namanya dalam legal education bicara tentang klinik seberapa efektif juga klinik ini dalam masa pandemik tergantung pada target grupnya kalau target grup kita adalah ibu-ibu yang harus artinya yang seusia saya mungkin ya kemudian sedang sibuk di rumah masing-masing kita harus face-to-face tapi kalau target grup kita ada sesama generasi milenial yang mereka juga sambil rebahan baca sesuatu forward sesuatu maka model apa yang kita lakukan tadi melalui online sepanjang kontennya menarik penyampaiannya menarik itu bisa mendeliver message kepada audiens dan itu juga diharapkan bisa mampu mengkomunikasikan apa yang ingin disampaikan kepada target grup tapi memang dalam klinik harus spesifik target grupnya sehingga komunikasi dan message yang kita kembangkan juga lebih spesifik jadi menjawab pertanyaan Mbak Indiana sekaligus tadi kepada Alif ya seperti tadi kita tidak boleh segan-segan untuk menyampaikan kebenaran yang kita tahu dengan data-data dan bukti-bukti yang objektif yang bisa kita sampaikan sesuai dengan kapasitas kita mungkin itu yang bisa saya tambahkan terima kasih terima kasih Ibu Wili Ibu Ruri you may answer the question thank you setuju juga Bang Roki Bu Wili komunikasi kebetulan saya punya bukan kejadian mungkin sama dengan Bang Roki tapi ini ibu saya ibu saya takut secara psikologi takut bukan karena hoax Bang Roki bukan karena media tidak beliau tidak menonton hal-hal tersebut tapi not ready yet tidak siap untuk menerima vaksin tersebut karena pada saat itu saya sempat pusing segala macam jadi khawatir-kekhawatiran secara psikologis itu yang lebih dialami oleh mama saya kesini-sini Alhamdulillah beliau sadar Rialberg akhirnya menyadari bahwa she need vaksin also ya memerlukan vaksin juga artinya Alif bahwa not only communication tidak hanya komunikasi yang diperlukan ternyata pendekatan secara emosional kemudian juga kesadaran dengan dirinya sendiri pun juga bisa menjadikan dia untuk siap dan mengematuhi ketentuan-ketentuan yang dimana warga negara diwajibkan untuk menerima vaksin dan itu hak right to hell kenapa tidak kita ambil right tadi hak tadi jadi ini adalah salah satu bentuk program pemerintah untuk kemenuhan hak terhadap kesehatan and highlight Alif thank you for the question I always proud if my student clever than me in English I'm very proud thank you Alif iya mbak sama-sama oke thank you Ibu Ruri Alif I think that answer your questions yeah there are three perspectives to answer your questions thank you Alif sorry boleh nanya pertanyaan lagi enggak just make it brief because we are run off schedule oke sorry mungkin gini tadi kan mbak Ruri sempet menyinggung hak ya mbak nah kalau yang tadi saya jelasin itu yang anti-vaksin itu mereka beranggapan dengan mereka tidak memilih tidak vaksin itu bagian dari hak asasi manusia mereka mbak sedangkan kan kalau misalnya banyak yang berpikiran seperti itu akan merugikan masyarakat secara besar ya mbak nah itu tuh apakah bisa dibenarkan apa enggak ya need process I think jadi apa pastinya itu orang-orang yang anti-vaksin dan akhirnya akhirnya juga vaksin juga yang pastinya gini kalau menurut saya orang-orang yang anti-vaksin ini biarkan mereka dengan pendapatnya sendiri toh nanti akhir di penghujung maksudnya dalam praktek kita lihat kalau kita mau masuk atau kita mau ke luar negeri ke luar kota itu selalu harus ada vaksin sehingga anti-vaksin anti-vaksin ini akan berkurang 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 jadi kalau misalnya anti-vaksin ini disebut sebagai hak asasi manusia juga itu sangat bertentangan kalau menurut saya karena pemerintah present untuk pemenuhan hak terhadap kesehatan salah satunya adalah vaksin kalau orang yang ternyata anti-vaksin kalau kita mau kalau kita mau panis Bang Roki apakah bisa kita membuat sebuah rules denda misalnya itu bisa bisa juga dieksekusi dengan denda misalnya seperti itu tapi apakah kalau denda nanti juga disebut sebagai melanggar hak asasi manusia jadi mundur kena maju kena jadi biarkan kalau Alif menurut pendapat saya biarkan mereka dengan anti-vaksinnya toh berangsur-angsur orang-orang yang anti-vaksin ini akan berkurang dan akhirnya insyaallah orang-orang yang anti-vaksin ini menjadi minimal terminimalisir seperti sebuah keberadaan hukum itu juga untuk meminimalisir bukan menghilangkan sebuah pelanggaran-pelanggaran gitu sih Alif menurut saya it's my opinion thank you Alif thank you so much for the answer Baruri Alif have you get vaccinated already yes I have thanks okay okay ladies and gentlemen we still have several questions okay the comedy give me 10 more minutes for the speaker to answer the question oh the two questions goes to Bang Roki Bang Roki the question is for you the comes from Bapak Wilo Budi Hargo apakah mungkin tercipta komunikasi bebas tekanan di ruang sidang atau di ruang pemeriksaan di kantor polisi maaf mic saya oh that's not a part of the questions I'm sorry and then the second comes from our Faiz Dean Bapak Wibisono Udoyo saksi dari tersangka di Polres menurut penyidik tidak harus ada pendampingan lawyer tapi di KUHAP tidak dilarang kenyataannya lawyer tersangka di usia mana menurut Dr. Roki you have five minutes to answer two questions Bang Roki the screen is yours terima kasih terima kasih banyak dari Mas Willow jadi apakah dimungkinkan adanya komunikasi tanpa tanpa tekanan komunikasi bebas tekanan yang yang mengutarakan teori ini adalah komunikasi mengirimkan adanya dialog intersubjektif komunikasi tanpa tekanan komunikasi tanpa dominasi selama ini kajian dari hukum acara itu kan selalu berkaitan dengan kalau kita bawa ke klinik bagaimana mengedukasi masyarakat untuk paham hak-haknya tapi juga paham kewajibannya itu bagian dari misi dari klinik saya mengambil porsi sisi sebelahnya yaitu fokus kepada penegak hukumnya karena bagi saya asas fiksi hukum itu berlaku untuk seluruh warga negara juga termasuk kepada penyidik penuntut dan hukum normanya sudah ada kalau dalam penyidikan pasal 52 pasal 117 di dalam penuntut juga seperti itu di di persidangan ada ada namanya sabun yang menang tidak boleh memegang pertanyaan mengerak tapi itu kan begini kalau kita berpikir secara secara formatif jurisomatif hukum itu kan seolah-olah ingin menganggap bahwa manusia itu adalah mesin saya dalam pandangan saya seperti itu ini ada normanya maka patuh hilang nah ini yang saya katakan aspek afektifnya tidak dikaji emosional feeling itu tidak dikaji dibalik itu ada kepentingan-kepentingan yang mendrive semua pertanyaan yang mendrive semua gestor yang muncul di dalam proses pemeriksaan permasalahannya adalah bagaimana ketika kepentingan tersebut pendrive pendidik untuk membuat suatu pertanyaan dengan gestor tertentu apakah itu ada upaya hukumnya enggak saya punya pengalaman di serang di serang itu saya sempat jadi ahli di pores serang waktu saya datang penyidik itu baik-baik semua sambut saya sambut saya tanya sama pengacara kok tumben penyidiknya baik pengacara cerita ini tim penyidik baru yang lama yang lama sudah dimutasi karena ketahuan minta duit ke klien saya jadi orangnya dimutasi perkaranya diterusin padahal BAP-BAP sebelumnya itu kan harus dipandang sebagai suatu BAP yang dibuat berdasarkan penekanan-penekanan secara fisik ataupun secara komunikasi tapi karena itu enggak ada norma yang mengatur itu hanya orangnya yang dimutasi perkaranya terus lanjut nah dengan tim penyidik yang baru diakali ini sudah ketahuan nih tim yang lalu terima duit apa minta duit ya sudah kita SP3 aja deh tapi dengan catatan ahli tolong ngomong kalau ini bukan pidana ya nah ini kan sebenarnya ngakalin perilaku minta duitnya itu itu enggak pernah bisa ditentukan secara normal hukum artinya tidak ada itu tidak menjadi objek dari pra-peradilan hanya menjadi objek dari ranah pemeriksaan etika nah itu yang di pengadilan juga gitu kan asasnya itu kan kalau hakim waktu mau sidang sidang dibuka dan terbuka untuk umum top-top-top gitu kan nah tapi ketika kita mau merekam mohon jangan direkam loh katanya terbuka untuk umum engkau nggak boleh direkam padahal asas terbuka untuk umum itu fungsinya adalah mengontrol hakim ketika dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan dia memeriksa terlihat oleh publik bahwa tidak ada tekanan di dalam tapi ketika kita mau merekam tolong jangan merekam bisa enggak kita lawan itu enggak bisa karena enggak ada normanya hakim dianggap hakim itu dianggap Tuhan di persidangan kita mau protes ke ketua pengadilan itu hakim itu melarang-melarang saya merekam oh itu memang kewenangan dia dalam ruang sidang untuk mengatur bahkan sudah terbuka untuk umum kenapa saya enggak boleh ngerekam ya kecuali kalau kita ngerekam sambil teriak-teriak ya iyalah pasti dikusir tapi kalau ngerekam gini kan enggak ada masalah nah jadi normanya enggak mengatur itu nah artinya kalau kita ingin membuat suatu komunikasi bebas dominasi bebas tekanan bukan bukan dibuat satu norma yang melarang itu karena itu tidak mungkin dilarang pasti ada tapi harus dibuat norma upaya hukumnya ketika terjadi seperti itu apa upaya hukum yang bisa ditempuh nah itu yang enggak ada kita pra-peradilan kita dibatasi hanya sampai diupaya paksa saja nah jadi harus dibuat makanya puhak yang baru itu harus di harus didorong supaya segera disahkan karena disitu ada ada upaya hukum yang bisa ditempuh oleh masyarakat mungkin dari saya itu oke thank you bang roky for your answer oke what an enchanting discussion ladies and gentlemen never tell us due to the lack of time I'm afraid we have to quote the discussion allow me to highlight several points regarding our discussion as a concept of education legal clinical education may vary in the implementation related to human resources visibility and the capability of the institution itself each clinical legal education brought different values but one fundamental value is the fulfillment of access to justice and we find in the point of view that efforts to fulfill access to justice can be initiated in a campus or law college therefore it is important to design a curriculum that provides understanding and appreciation of the community sense of justice and throughout our discussion we can picture this point of view in the street law education at faculty of law and among others to research delivered by Ibu Ruri and Dr. Roki ladies and gentlemen we have reached the end of panel two I would like to give my highest appreciation to our today's speakers Ibu Wiwi Ibu Ruri dan Bang Roki and to all the distinguished guests and participants who actively participate in the discussion I hope our discussion will expanding our perspectives on clinical legal education especially for faculty of law Universitas Pancasila it is a lesson learned once again thank you very much stay healthy and have a good day back to our master of ceremony Ibu Dian Purwaningrum thank you Ibu Rina thank you very much Ibu Luhrina Apriyani for the guidance of the first session of this event on the second day and now I want to deliver an information to the all participants since we are going to have two hours break time therefore to all participants to please rejoin the Zoom meeting at 2 p.m enjoy your break time thank you all sukses ya Mbak Wiwi Mbak Ruri Mbak Roki terima kasih terima kasih Bu Kungsi untuk semua partisipan diharapkan nanti akan masuk kembali ke dalam Zoom meeting jam 2 siang terima kasih Bu Suraya selamat menang Bu Wiwi salam kenal Bu Ruri asik nih kayaknya kita kalau udah pandeminya meredah ya kita ngobrol-ngobrol banyak siap Anggi ikut ya Bu Wiwi boleh banget yuk kita kan tetanggaan gampang nih cuma satu lemparan kereta silahkan istirahat terlebih dahulu Bapak Ibu nanti iya Ibu silahkan terima kasih nanti jam 2 terima kasih 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 kampus yang hijau nyaman dan strategis dengan kemudahan akses dari berbagai pilihan moda transportasi jaringan komuter lain memberikan alternatif transportasi menuju kampus yang cepat murah dan nyaman suasana kampus yang asri kondusif untuk menggali ilmu bersosialisasi dan menambah pengetahuan Universitas Pancasila dalam proses pendidikannya menjalankan kegiatan akademik yang bermutu berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila serta ikut berperan aktif di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa dan memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing UKM selamat menikmati selamat menikmati di dalam kegiatan akademik Universitas Pancasila menyelenggarakan program fokasi program sarjana program profesi program magister dan program doktor yang tersebar di tujuh fakultas dan sekolah pasca sarjana untuk program fokasi Universitas Pancasila memiliki program studi D3 akuntansi dan perpajakan di fakultas ekonomi dan bisnis program studi D3 pemasaran dan distribusi di fakultas farmasi program studi D3 teknik elektro teknik mesin di fakultas teknik untuk program sarjana Universitas Pancasila memiliki program studi S1 manajemen dan akuntasi di fakultas ekonomi dan bisnis program studi S1 farmasi di fakultas farmasi program studi S1 teknik arsitektur teknik elektro teknik informatika teknik sipil teknik mesin dan teknik industri di fakultas teknik program studi S1 ilmu hukum di fakultas hukum program studi S1 ilmu komunikasi di fakultas ilmu komunikasi program studi S1 psikologi di fakultas psikologi program studi S1 pariwisata di fakultas pariwisata untuk program profesi Universitas Pancasila memiliki program profesi apotekar untuk program magister Universitas Pancasila memiliki program studi S2 magister manajemen dan akuntasi program studi S2 magister ilmu kefarmasia program studi S2 magister teknik mesin program studi S2 magister ilmu hukum dan kenotariatan untuk program doktor Universitas Pancasila memiliki program studi S3 doktor ilmu ekonomi dan doktor ilmu farmasi sebagai salah satu bentuk implementasi tridharma perguruan tinggi Universitas Pancasila berperan aktif dalam berbagai penelitian dan kegiatan sosial bermasyarakat dan berpancasila kegiatan pengabdian pada masyarakat melibatkan dosen dan mahasiswa secara aktif dalam mendarmabaktikan ilmunya sebagai bentuk kepedulian meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain kegiatan akademis Universitas Pancasila juga memberikan ruang untuk berbagai kegiatan non-akademis yang mendukung peningkatan soft skill mahasiswa melalui beragam unit kegiatan mahasiswa para mahasiswa dapat memilih kegiatan yang diminatinya dengan keseriusan para mahasiswa unit kegiatan mahasiswa ini seringkali mendulang prestasi di bidannya baik di tingkat regional nasional maupun internasional Universitas Pancasila juga membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak sehingga membuka kesempatan pada mahasiswa untuk mengenal dunia kerja menambah wawasan dan mengembangkan diri sehingga siap dalam menghadapi persaingan global Universitas Pancasila memiliki dua kampus yang berlokasi sangat strategis di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat untuk program fokasi sarjana dan profesi baik kelas reguler maupun reguler khusus berlokasi di Serengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan dan untuk program magister dan dokter berlokasi di Jalan Borobudur nomor 7 Jakarta Pusat Universitas Pancasila a place to create your success Universitas Pancasila Universitas unggul dan terkemuka berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila Kampus yang hijau nyaman dan strategis dengan kemudahan akses dari berbagai pilihan moda transportasi jaringan komunitas dan menambah pengetahuan Universitas Pancasila dalam proses pendidikannya menjalankan kegiatan akademik yang bermutu berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila serta mengembangkan lulu pengetahuan teknologi dan membuat terima kasih 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 Indonesia negara dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia menghadapi begitu banyak permasalahan hukum setiap harinya sehingga dibutuhkan tenaga yang handal di bidang hukum untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai tantangan yang semakin rumit di bidang hukum 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 di bidang hukumum di bidang hukum di bidang hukum di bidang hukum perpustakaan dengan hukumum taman hukumum di bidang hukumum di bidang hukumum UKM peradilan hukumum di bidang hukumum di bidang hukumum anche team 3 tersebut Hukumum di bidang hukumum yang diperkaya dengan pengalaman internasional karena sebelumnya berprofesi sebagai diplomat senior pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Fakultas Hukum Universitas Pancasila sebagai satu-satunya program studi ilmu hukum di Indonesia yang melandaskan kekuasaan ilmu hukum pada nilai-nilai Pancasila, berkomitmen untuk memperkuat dan memperluas kemitraan internasional. Saat ini, Fakultas Hukum Universitas Pancasila memiliki program pertukaran mahasiswa dan dosen, Joint Research, dan Joint Degree, dan dalam tahap persiapan pembukaan kelas internasional. Fakultas Hukum Universitas Pancasila, maju dan unggul untuk Indonesia Jaya. Fakultas Hukum Universitas Pancasila, maju dan unggul untuk Indonesia Jaya. Indonesia, negara dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia, menghadapi begitu banyak permasalahan hukum setiap harinya. Sehingga dibutuhkan tenaga yang handal di bidang hukum untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai tanggung. Tangan yang semakin rumit di bidang hukum. Fakultas Hukum Universitas Pancasila, berdiri sejak tahun 1969, berlokasi strategis bagian selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan predikat program studi terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Pancasila memiliki visi untuk menghasilkan Menjadi program studi ilmu hukum perguruan